Oke teman-teman, disini diketahui ada dua koordinat, main 3,0 dan 0,3. Nah disini kita diminta untuk nyari persamaan dari grafik ini. Nah untuk nyarinya, kita bisa pakai persamaan umum garis lurus, karena disini di grafiknya garis lurus, yaitu Y sama dengan AX plus B. Nah disini kita punya dua koordinat ya, disini. Nah kita bisa masukkan ke persamaan ini buat nyari nilai A dan nilai B. Oke, kita masukkan dulu. Yang satu, Y-nya 0, ya kan? A-nya kalikan main 3, main 3 A plus B. Oke, terus yang kedua, Y-nya berapa? Y-nya 3 sama dengan 0 X-nya. Disini kita tulis, nggak usah ditulis aja lah ya. Plus B-nya berapa? Tetap B ya, nggak ada yang dimasukin. Nah disini bisa kita kurangin, karena B-nya sama-sama positif, ya kan? Nggak usah disamain lagi. Kalau kita B, min B sama dengan 0 dan min 3 A, min 0 ya tetap min 3 A. Ya kan? Nah terus 0, min 3, ya min 3. Nah disini kita tulis A sama dengan min 3 per min 3 A sama dengan 1. Dan disini kita bisa nyari nilai B-nya ya. Jadi dari masukin A-nya 0 sama dengan min 3 A-nya 1, 3 kali 1 plus B. Nah disini berarti A sama dengan min 3 B, ya kan? Nah disini, oh iya kok ini kok A ya? Ini 0. Salah. Ini 0 sama dengan min 3 plus B. Nah disini kita bisa pindah ruas jadi 0, min 3 pindah ruas jadi plus 3. 0 plus 3 sama dengan 3 langsung aja lah ya. Plus sama dengan B. Nah B-nya udah kita dapat 3. Atau kita tulis gini aja lah ya. Biar sama kayak atasnya. B sama dengan 3. Oke. Nah kita udah dapat nilai A, bisa udah dapat nilai B. Dan C ini. A. Mengganggu. 3. Nah kita bisa nyari ini teman-teman. Nilai dari persamaannya. Oke disini buka warna hijau. Y sama dengan AX plus B. A-nya udah dapet. B-nya udah dapet tinggal masukin Y sama dengan A-nya 1. Berarti ini X plus B-nya berapa? 3. Oke. Nah disini ada yang satu lagi nih yang harus teman-teman perhatiin. Nah disini. Grafiknya itu semua di sumbu Y positif. Jadi. Ini itu. Y-nya juga harus positif teman-teman. Nah. Kalau ini misalkan X-nya itu ternyata negatif. Dan negatifnya itu lebih dari negatif 3 gitu ya. Maka ini Y-nya ini akan berdinaik negatif. Dan gak memenuhi grafik tadi yang di atas. Nah makanya untuk supaya Y-nya ini selalu positif. Teman-teman bisa nambahin mutlak disini. Nah karena berapapun nilai yang di dalam kurung mutlak ini akan bernilai positif. Jadi Y-nya itu nilainya positif. Oke teman-teman. Sub indo by broth3rmax